Tekanan pada indeks harga saham gabungan, IHSG, dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Tekanan pada IHSG utamanya disebabkan penurunan saham berkapitalisasi besar seperti saham ban dan batubara. Hal itu terjadi karena mayoritas saham lagar tersebut telah mengalami penguatan pada akhir tahun 2022 dan awal 2023. Pelaku pasar cenderung merealisasikan keuntungan di saham ban karena ekspektasi pertumbuhan kredit tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Namun, pelaku pasar juga masih menunggu efek kenaikan suku bunga dan kebijakan berikutnya dari Tafet. Pembagian dividen bisa jadi momentum pembalikan arah, dan sejumlah saham lagar memiliki prospek cerah untuk dikoleksi di harga rendah. Sentimen tersebut hanya sementara karena pelaku pasar mencermati momentum berikutnya, yaitu kinerja kuartal pertama 2023. Dalam mengambil keputusan, sejumlah analis merekomendasikan untuk menimbang faktor teknikal sebagai unsur penting untuk menilai momentum. Beberapa saham seperti Adaro, BBCA, dan ESA masih memiliki potensi rebound dan layak dikoleksi. Terima kasih telah menonton!